Pada episode kali ini, kita akan menyusuri keinginan alam yang tersembunyi Menembus lembah-lembah pegunungan yang menawarkan pemandangan spektakuler Nah, tanpa berlama-lama lagi di muka dimah ini, kita langsung saja menuju ke videonya Teriring doa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rezeki yang barokah Pokoknya orang mandek, senajan dengkul Westredeg Ayo, cintai negeri kita sendiri Sedulur, saat ini saya sedang berada di perempatan Ngalang Gedangsari Kita akan melakukan perjalanan menuju ke arah lembah menara Ngonoro Ayo, ikuti saya Dari perempatan ini, apabila ke kanan akan menuju ke arah ngelipar Apabila ke kiri, ke arah patuk Kita lurus saja Atau menuju ke arah perambanan Kabut tebal yang menggelayut Di antara lembah dan bukit Menambah nuansa baru pada petualangan yang sudah menakjubkan ini Visibilitas yang terbatas Memaksa kita untuk lebih berhati-hati Memperlambat laju kendaraan Dan memfokuskan perhatian penuh pada jalan yang berkelok-kelok di depan Oh ya sedulur Sebelum melanjutkan perjalanan terlalu jauh Hendaknya sedulur semua selalu mengecek dan mengganti oli mesin kendaraan terlebih dahulu Video ini didukung oleh oli top one Yang 100% sintetik Ekstra nyaman Dijamin tarikan lebih enteng Dan dipastikan mesin lebih awet Sebelum melanjutkan perjalanan terlalu jauh Sedulur Ini merupakan rangkaian dari jalan tembus liman Gunung Kidul Tepatnya kita saat ini berada di Kelurahan Ngalang Kapanewan Gedang Sari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Cucyakarta Di sepanjang perjalanan Kita bisa melihat lareng-lareng pegunungan Dan persawahan seteladang yang masih asri Dimana kabut pagi menyambut kita Dengan pelukannya yang sejuk Karena kita saat ini mengabadikan gambar Tepat pada pukul 6.30 Waktu Indonesia bagian barat Dalam perjalanan ini Kita harus ekstra hati-hati Karena kontur tanahnya naik turun Serta kabut yang lumayan tebal Menyebabkan jarak pandang kita terbatas Kurang lebih hanya sekitar 75 meter Kenyamanan perjalanan kita kali ini Benar-benar terasa perbeda Berkat kondisi jalan Yang sangat mulus Memang Jalan ini masih terbilang cukup baru Hasil dari proyek pembangunan Yang tidak hanya memperhatikan Aspek fungsional Tetapi juga estetika Dan integrasi Antar wilayah di sekitarnya Jalan baru ini telah dirancang Untuk mengurangi dampak negatif Terhadap lingkungan Sekaligus meningkatkan Sarana transportasi Ke daerah-daerah terpencil Yang memiliki potensi Wisata alam Yang luar biasa Di wilayah Kabupaten Gunung Kidul Proyek jalan tembus ini Dibagi menjadi 3 bagian Bagian pertama Meliputi ruas Gemarjo Sleman Hingga Tawang Patuk Yang selesai dibangun Pada tahun 2017 Dengan panjang jalan Sekitar 3 km Bagian kedua Mencakup ruas jalan Dari Gedang Sari Hingga Gading Pelayan Yang telah selesai Dikerjakan Pada tahun 2018 Dengan panjang 6 km Bagian ketiga Adalah ruas jalan Dari Tawang Hingga Ngalang Atau yang kita lewati ini Yang memiliki panjang Sekitar 9,6 km Kita melintasi Jembatan Bobung 2 Tepatnya berada Di Padukuan Bobung Kelurahan Putat Masih di Kapanewan Patuk Gunung Kidul Cusakarta Di depan Adalah perempatan Bobung Apabila ke kanan Akan menuju ke arah Batur Apabila ke kiri Akan menuju ke arah Wonosari Kita masih lurus saja Nah Kalau tadi Kita melewati Jembatan Bobung 2 Kali ini kita melintas Di atas Jembatan Bobung 1 Yang masih terbilang Jembatan baru Karena baru saja Selesai konstruksinya Pada bulan Januari Tahun ini Jembatan Bobung 3 Kali ini kita kemudian Jembatan Bobung 2 Tepatnya Jembatan Bobung 2 Jembatan Bobung 3 Pembangunan Jalan Tembus ini bertujuan untuk membuka akses baru ke wilayah Gunung Kidul yang membentang sepanjang kurang lebih 28 km dari wilayah Boko Harjo Seliman. Tujuan utama proyek pembangunan ini untuk mempermudah konektivitas menuju keindahan pariwisata Gunung Kidul yang terkenal dengan keindahan goa, bukit, hutan, dan pantai-pantainya. Pengembangan sektor ekonomi di Provinsi Yogyakarta diharapkan bukan hanya terpusat di Kota Yogyakarta namun lebih luas lagi jangkauannya ke wilayah Seliman seperti Prambanan, Boko, dan Breksi, serta Gunung Kidul. Nah, kita saat ini melintas di atas jembatan Kedong Kandang. Jembatan ini sempat viral lantaran jembatan yang dibangun di atas air terjun Kedong Kandang ini kini semakin indah dan cantik dengan ornamen khas Yogyakarta. Di saat sore menjelang, para warga masyarakat sekitar berbondong-bondong untuk datang dan mengabadikan momen di jembatan Kedong Kandang serta tidak lupa sambil menikmati keindahan senja yang mulai bersembunyi di peraduan. Selain keindahan visualnya, jembatan Kedong Kandang juga membangkitkan rasa bangga masyarakat setempat akan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan dan konektivitas wilayah. Proyek Jalan Tembus, Sileman Gunung Kidul dengan jembatan Kedong Kandang sebagai salah satu ikonnya diharapkan dapat meningkatkan peran pembangunan untuk memaju perkembangan ekonomi di kedua daerah. Di sebelah kiri, sedang dibangun kantong parkir terpadu yang merupakan tempat parkir wisata yang cukup untuk menampung banyak bus-bus pariwisata guna menuju ke destinasi Gunung Api Purba Melanggaran. Oke sedulur, mari kita lanjutkan perjalanan ini menikmati setiap jengkal dari jalan mulus yang membawa kita lebih dekat dengan alam dan mengungkapkan keindahan tersembunyi yang menanti untuk ditemukan. Nah sedulur, kita sudah sampai di Lembah Menara Ngorong. Tepatnya, kita saat ini berada di Padukuan Sepat, Kelurahan Ngororo, masih di Kapanewon Patuk Gunung Kidul. Berlokasi di Puncak Bukit, ternyata sangat cocok untuk antena siaran televisi. Tempat ini juga memiliki pemanangan sawah yang indah sedulur dapat mengendarai sepeda motor melewati jalan kecil yang merupakan pematang sawah di bawah ini. Gunung Merapi berdiri gagah dengan keindahan yang memikat. Dari Lembah Menara Ngororo, Gunung Merapi terlihat begitu gagah dengan puncaknya yang seringkali diselimuti awan atau kabut tipis yang mengepul. Pemandangan ini memberikan kesan yang menarik dengan kehijauan lembah yang tenang dan subur di sekeliling kita. Sedulur Saya selalu mengingatkan kepada sedulur semua, apabila sedulur akan melakukan perjalanan jauh alangkah baiknya untuk mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk rutin mengganti oli mesin kendaraan dengan oli Top One yang 100% sintetik seri Evolution untuk sepeda motor dan oli Top One yang seri Sensation untuk mobil. Ekstra nyaman, dijamin tarikan, lebih enteng. Terima kasih telah menonton! Di tengah kekaguman akan keindahan Gunung Merapi dan lembah menara ngororo pandangan kita juga tertuju pada salah satu keajaiban geologis lainnya yang tak kalah memukau yaitu gunung api perbahang langgeran gunung ini menawarkan sebuah pemandangan yang sangat unik dan berbeda berkat sejarah geologisnya yang panjang dan menarik selamat menikmati selamat menikmati terima kasih top 1 sudah mendukung video ini selamat menikmati selamat menikmati